selamat menikmati selamat menikmati ini rumahnya mas Manto yang sudah direnovasi berbaiki lagi ya diberubah penampilan seperti ini tampilannya rumah mas Manto dan sekelilingnya juga aman bersih ini jalanan menuju rumah rumah singgah dan disini ini adalah tanaman mangga tapi belum buah ya ini gak tau mangga apa ini sudah besar ini waktu penanaman peresmian dulu rumah mas Manto jadi ya ini sudah besar ini tapi belum buah misalnya juga mantep ini nanti buahnya besar kopi juga ini inilah rumahnya mas Manto dan disitu mas Manto juga apa namanya tanam ini ya panam lomboknya ini lomboknya ini lomboknya mas Manto biarpun keliling pentol tapi tetap pertaniannya berjalan karena di yang bagian kumas ini dipelola istrinya ya atau kak sari ini seperti itu itu sana tanaman lombok semua ini lomboknya tanaman lombok sana bawah-bawah itu ini tanaman lombok semua ini yang susulan ya yang mati-mati disusulin lagi itu tanaman baru itu itu sana tanaman lombok semua sama mas Manto tanaman lombok jadi untuk saat ini mas Manto full ya belakang rumah ini ini lombok semua enggak ditanam yang lain-lain ini full kemarin sempat ditanam daun bawang disitu cuma sudah dipanen belum menanam lagi mantep lomboknya ini merah-merah ini dibersihkan sama kak sari kemarin oke mantep lah lombok-lomboknya ini jadi kegiatan hari ini saya menyelesaikan apa namanya tanam tanam pokok pisang ya dan alhamdulillah sempat juga bersih-bersih samping rumah ini dipersihkan ya sudah tebas-tebas yang ditanam ini bagian pinggir sebelah sana ya pinggir sana terus pinggir sana juga sudah ditanam semua pokoknya alhamdulillah ini rumahnya rumah singgah biar pun apa namanya sering gak ditempati cuma jarang-jarang ditempati tapi ya sering dilihat bulan yang sering kesini itu pak jadi masih utuh seperti dulu ya gak ada perubahan aman semua aman semua sudah bersih semua kanan kiri aman semua dalamnya kemarin itu bekasnya ada burung banyak kotoran burung di dalam lewat lubang itu lubang angin kalau selebihnya itu ya masih utuh semua aman pokoknya dan tandon juga masih seperti biasa aman kita sebil sedikit rumahnya aman semua kita sebil sedikit rumahnya bang arman jadi rumahnya bang arman itu masih aman sentosa aman tidak ada kendala apa-apa ada penjaganya aman semua ini jadi aman terkendali jadi bang armannya kalau jam siang jam siang seperti ini di ladang sama bapaknya juga yang ada itu anaknya jadi rumahnya juga masih seperti biasa masih utuh tidak ada halangan gak apa-apa anginya gak apa-apa aman takut saya takut saya jadi alhamdulillah ya saya sebil sedikit ya rumahnya bang arman ini masih biasa biasa aja maksudnya gak ada perubahan masih utuh jadi di rumah ini cuma ada anaknya bapaknya kemana kerja di ladang di kebun ibunya juga terus bang arman oh kerja oke jadi bang arman ini masih kerja di luar katanya di sajo gitu oke ini penampilan rumahnya bang arman oke mantep kita lanjut lagi ke bawah ke rumahnya mas mas ciono tadi di depan gak lupa tempatnya pak matius gak saya ambil ya jadi rumah di sini ini tadi yang dipersihkan ya sini setempat rumah di tepas tepas yang tinggi tinggi ini kalau yang ubinya ini ini karena bukan tanaman jadi saya babat yang tanaman saya biarkan seperti ini karena bukan tanaman itu biasanya gak isi ini cuma ditaruh aja tumbuh seperti itu jadi rumah di rumah seketir juga sudah aman tidak ada kendala apa-apa ya tanaman singkong disitu pisangnya sudah berbuah cuma rebah ya ada itu Pak Tasun yang nanam itu dulu cuma rebah itu tapi masih apa namanya tunggu tua tinggal duanya aja nanti lagi dua bisa dipetik ini disini ada pisang apa namanya lupa itulah kalau pisang ambon disini cocok besar buahnya tapi kalau pisang tanduk ini kurang kurang maksimal seperti ini dulu pas kecilnya padahal suburnya minta ampun disini kalau apa namanya apalagi ini bekas pakar-pakaran disini subur betul dulu tapi giliran berbuah kecil seperti ini kita lanjut lagi ke bawah singkongnya juga ini sudah besar-besar seperti ini mantep pokoknya kalau bibit singkong sekarang banyak kalau dulu bawahnya dari selimut padahal cuma berapa batang saja sekarang sudah mantep di tepas-tepas seperti ini tadi karena sambil-sambil sambil jalan ini pokok pisangnya satu disini satu terus kesana tanam gitu jembatannya sudah dirobah dulu disini terus sekarang dikeser ke sana dikeser ke sana sedikit dulu kan disini jadi kenakan ini pokok kayu ini bisa buat kanun juga ini kekuatan tempat pertaniannya mas ciono disini ini enak isinya itu manis manis ini isinya biasanya kecil-kecil seperti ini di bawah disini manis rasanya bulan manis mantep pokoknya yang besar sana itu sudah sisi itulah apa namanya kalau pisang itu tanamnya di pinggiran seperti ini gunanya untuk tidak mengganggu tanaman yang lain ini malah tumbuhnya ini harus kurang ini dicongkir lagi bisa-bisa dicongkir lagi diambil tanam lagi ini 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 kalau tapi kalau pas begini itu belum enak nanti tunggu dia apa namanya mengurus atau daunnya menguning itu baru bisa di ambil direbus atau dibakar itu rasanya manis mantep mantep sang ampun mantep lah luar biasa mas Zion ini dalam bertani biarpun mas Zion sendiri disini tapi tetap bertani lama lagi pisangnya itu apa namanya matang ya tua itu sudah mulai tua kayaknya mau rebah itu kayaknya malahan kayak mau rebah itu pisangnya mas Ziono oke kita sambil jalannya dari atas sampai ke bawah sini melihat tanaman melihat rumahnya rumah seketir rumahnya bang arman itu yang ada disini itu rumahnya bang arman dari belakang itu kelihatan juga jadi kalau siang-siang begini itu keluarga bang arman itu gak di rumah di kebun untuk bertani seperti itu dulu disana cuma satu rumah sekarang satu dua tiga empat sama mas Ziono dan ini rumahnya mas Ziono rumah kebun bisa jadi bisa juga pondok kebun bisa rumah kebun karena buat satu orang jadi ya cukup lah untuk mas Ziono mas Ziono sendiri seandainya mas Ziono sudah ada pendampingnya malah tambah sip ya cuman mas Ziono belum belum mau atau bagaimana mungkin belum mau cari pendamping masih pingin sendiri apa namanya ini buah apes ini ada tiga di atas matang-matang semua wih makan burung buat makan burung ada ini luar biasa mas Ziono lanjutkan pertanianmu itu mas Ziono disana ya dibelakang lagi sama pak asin inilah kampung bukit harapan kampung yang penuh harapan penuh harapan semoga ke depan kampung bukit harapan ini menjadi kampung yang benar-benar kampung ya tapi gak perlu lama disini karena akan rame ya sebenarnya disitu dari situ sudah banyak penduduk di dalam sana belakang sana juga ada apa namanya rumah-rumah disana ya jadi disana kesini keluar jalan besar banyak rumah-rumah cuma karena apa namanya posisinya jauh-jauh ya jadi gak begitu kelihatan di sebelah situ ada rumah juga satu terus samping sini ini rencana pertanian juga mau ditanam jagung katanya yang dulu ditanami mas Manto tanam tadi ya seperti itu ini jainya mas Ziono tanam jai ini jai gak ditanam ini jai tumbuh sendiri ya ketika dipacangkul apa namanya di dalam ketimun lagi tumbuh lagi seperti ini gak ditanam kalau yang ditanam katanya di pinggir disana cuma malah pada mati gak tahu kenapa karena mas Ziono fokus pada tanaman daun bawang ini gitu itulah mas Ziono juga disini ada ayamnya ternyata ini ayamnya mas Ziono mau dibawakan dari Selimau sama Pak Asim cuman belum bisa ya karena masih bawa barang tadi bawa barang jadi gak dibawa gak bisa membawa ayam jantan kita keliling keliling ya ini lombok lomboknya mas Ziono pokoknya luar biasa ya biarpun mas Ziono itu sendirian dia tetap bertani awal mula mas Ziono kesini dulu bertani dulu mas Ziono itu bikin pondok di bawah sana ya dekat pohon itu pohon waru itu di belakang tadi waktu saya jalan kesini dekat nanas-nanas disitu karena saking pinginnya bertani mas Ziono jadi dia bikin pondok pakai terpal di bawah sana pengen bertani pengen mandiri sebenarnya tinggal-tinggal di sana tempat mas Manto bisa cuman mas Manto itu pengen mandiri eh mas Manto mas Ziono pengen tinggal sendiri untuk bertani sendiri supaya apa namanya ya mungkin apa namanya biar sendiri gitu lah mau di apa namanya biar punya pemikiran sendiri gitu akhirnya sampai sekarang mas Ziono tetap bertani gitu ini dulu disini sudah tanaman lombok semua ya kesana itu sudah tanaman lombok semua kesana berapa ratus katanya disini sama mas Ziono itu ya contohnya ada satu sana terus ada lagi disana itu tapi sama mas Ziono karena waktunya gak bisa ninggalin daun bawang ya bersihin daun bawang karena daun bawang itu harus sering dibersihkan jadi mas Ziono fokus kesana akhirnya disini gak terawat ya gak terawat ini yang yang diurus ini aja bagus itu bagus ini yang diurus karena dulu pernah ditanamin jagung disini kan subur betul disini itu jagungnya gede-gede jagungnya yang agak kurang bagus itu malah disana yang banyak rumputnya kurang bagus tapi yang sini mantep-mantep besar-besar jagungnya kabar dari Bukit Harapan hari ini ya mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan kurang yang lebihnya mohon maaf karena saya manusia biasa banyak salah dan keliruan dalam bertutur kata mungkin saya mohon dimaafkan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati